Kepolisian Kecamatan Samarinda Seberang akhirnya melakukan rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di perumahan Sungai Kledang, Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Adegan pemberian handphone dari istri tersangka menjadi adegan pertama awal mula tersangka cemburu lantaran istri tersangka masih berkomunikasi dengan korban menggunakan media sosial Facebook. Dari pengakuan istri tersangka, korban adalah mantan kekasihnya bernama Edi Wijaya sebelum menikah dengan tersangka ZA. Adegan kedua, pelaku dengan menggunakan handphone istrinya melakukan komunikasi dengan korban dan mengajak janji bertemu di perumahan Sungai Kledang. Pelaku sengaja menjebak korban agar bisa bertemu dan berencana menghabisi korban dengan sebilah parang dan rencana ini tidak diketahui oleh istri pelaku. Adegan selanjutnya, saat korban sampai di lokasi pertemuan, tersangka pun mendatangi korban sambil membawa sebilah parang dan langsung menikam korban di bagian perut. Barusan kita melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan TKP-nya di jalan Bung Tomo, Sungai Kledang. Barusan kita melaksanakan ada 20 adegan yang sebelumnya 14 adegan. Jadi ada perubahan, jadi nambah menjadi 20 adegan. Motifnya cemburu gara-gara istrinya digantung sama korban. Melalui chat, chat di Facebook. Rohit yang merupakan rekan korban datang menjemput lantaran handphone dan motor di bawah korban. Saat di TKP, korban telah berlumuran darah dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga akhirnya korban tewas usai tiba di rumah sakit. Pelaku pun menyesal atas perbuatannya dan akan meminta maaf kepada keluarga korban. Dia manggil sayang, dia manggil sayang, dia manggil sayang, dia manggil sayang, dia cat yang dana ya? Dia memang mantannya ya? Mantannya kak dia? Ya, enggak ada sih. Enggak ada yang mendasar ya? Cuma karena amarah gitu aja ya? Iya. Amarah karena istrimu diganggu? Iya. Tunggu aja, kalau sudah ketemu langsung ngomong sama keluarga korban aja. Kalau sudah keluar mau ketemu langsung ya? Mau apa yang mau diungkapkan sama keluarga korban? Ya, minta maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, pelaku dikenakan pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP, serta 351 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, tak satupun keluarga korban hadir dalam rekonstruksi tersebut. Ardu Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.